What's up, yo, eh, jumpa lagi bersama saya di one and only pria tampan tanpa bahan pengawet, bro! Oke, saya buka ini dulu ya, memasker biar keliatan, gantengnya biar keliatan. Oh my God! Wow! Gantengnya biar keliatan. Bodo amat, ah. Gantengnya biar keliatan. Bacat! Tapi tetap pakai face shield sesuai dengan protokol kesehatan ya, nah. Eh, kita mau ngapain ya? Karena gue tahu. Ya, berhubung keadaan tokonya lagi landai. Kita lebih baik kita nge-review aja ya. Cuman kita mau nge-review apa ya? Mesin cuci udah, kulkas juga udah, terus belum lama juga kemarin LED TV terbaru dari siap. Sekarang kita mau nge-review, oh iya, produk yang paling face moving yang belum di-review nih. Oke, apa itu? Oke, apa itu? AC tentunya air conditioner untuk pendingin ruangan. Nih, kita ikut saya gini. Kita sekarang akan review AC yang mana ya? Yang ini aja paling yang standar dulu ya. Nah, ini AC-nya. AC paling terlaris di toko ini tentunya ya. Nih, sebulan bisa mencapai 30, bahkan 40. Tepuk tangan dulu dong untuk AC-nya. AC-nya murah, harganya terjangkau, tapi kualitasnya nggak murahan. Ayo, kita langsung review aja. Ikutin videonya. Ya, ini dia ya setelah kita bongkar, kita unboxing. Ini ada apa aja? Ini indoor-nya ya yang kita unboxing ya. Indoor-nya kita keluarkan dulu. Bentar. Nah, ini tampilan indoor-nya seperti ini. Ini indoor-nya ada untuk ini yang kabelnya buat pipanya. Ini ada kartu garansi, baut-bautnya, terus ada baterai juga, sama manual book, dan ada remote tentunya ya. Ya, ini dia remote-nya. Ada mode on-off, ini untuk naikin atau nurunin suhunya, ini fan cooling-nya, clock-nya, slave light untuk ini untuk, light ini untuk lampu digital-nya ya suhunya. Terus ada tamer on, tamer off, turbo-turbo ini turbo cooling. Nah, ini tampilannya ya. Oke, ini untuk remote-nya. Nah, ya, ini setelah itu, ini adalah bentuk indoor-nya ya. Bentuknya seperti ini. Ini AC setengah PK yang standar dari shaft ya. Ada di sini modelnya, kita lihat, AH A5 VEY. Ini tipenya ya, atau modelnya AH A5 VEY. Dan untuk daya watt-nya di sini, dia 350 watt ya. Untuk kapasitas konsumsi listriknya. Dan kapasitas pendinginnya ini yang paling penting nih. Ini yang menentukan dingin atau enggaknya si AC itu. Ini kapasitas pendinginnya atau kerennya ini adalah 5000 BTU ya. Untuk yang setengah PK emang segitu. Ada juga yang di bawahnya itu. Ada yang hanya 4800, 4900. Tapi kalau ini udah 5000 BTU. Jadi pastinya lebih dingin ya. Untuk setengah PK. Dan kalau untuk bentuknya seperti ini. Tapi nanti untuk AC ininya. Ketika dinyalakan. Nanti dia di sini akan ada tampilan digital LED-nya. Atau ada tampilan indikator suhunya ya. Ada digitalnya misalkan berapa derajat Celcius. Nanti nyala dia di sini. Karena ini kan mati posisinya. Ini untuk kapasitas setengah PK. Nah, dia lagi promo. Harganya lagi murah banget. Karena emang special price juga. Ya, itu udah sama pemasangan pipa 5 meter, kabel 5 meter, bracket ya. Dan instalasinya atau pemasangannya juga dari shaftnya langsung. Dan pastinya dingin. Dan garansinya juga dari shaftnya 10 tahun kompresornya ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk kualitas AC dari shaft ini. Walaupun harganya terjangkau. Tapi kualitasnya sangat terbaik. Makanya dia produk AC paling terlaris di toko ini. Sebulan bisa sampai 30, 40, bahkan kurang sampai 50 unit untuk yang seri ini. Pokoknya hebat banget kan. Untuk indornya seperti ini. Selain ini juga ada outdoor-nya. Kita lihat outdoor-nya. Kalau outdoor-nya udah dibuka, udah ada display-nya di sini ya. Kita lihat untuk outdoor-nya sih tampilannya seperti ini. Untuk outdoor-nya ya. Kipasnya juga sini beda sama yang inverter. Kalau yang inverter dia untuk pelapis ini dia sama bentuk bulat juga untuk kipas ini. Tapi kalau ini dia pekat. Dan ininya juga udah aluminium-nya udah yang kualitas terbaik dari shaftnya. Udah nggak karat, nggak jamuran. Walaupun karat kan di luar kan kena hujan atau kena panas matahari ya. Jadi dari stainless kualitas terbaik dari shaftnya. Untuk outdoor-nya sih seperti itu. Dan pipa-nya juga udah pasti pipa yang terbaik dari shaftnya. Selain itu juga untuk AC-nya ini dia. Ada beberapa teknologi walaupun standar. Dia sudah low voltage. Terus sudah ada turbo cooling. Dan yang pasti untuk AC yang setengah PK ini dia wattnya hanya 350 yang tadi sudah dijelaskan ya. Karena biasanya kan kalau untuk yang setengah PK itu yang standar dia 390 atau bahkan sampai 400 untuk wattnya ya. Untuk kapasitas setengah PK. Tapi dari shaft ini dia mengeluarkan walaupun bentuknya kecil dia mengeluarkan hanya membutuhkan 350 watt untuk tarikan awal. Dan nanti kalau udah running bisa turun lagi 30% dari pertanian awal. Tapi tetap dingin. Karena BTU-nya 5000. Nggak 4.800, 4.900, tapi 5.000. Jadi walaupun watt yang rendah dia tetap dingin ruangannya. Udah dijamin udah pastikan pasti dingin ruangannya. Selain itu juga ada turbo cooling, low voltage, jadi tegangan listrik. Walaupun di rumah ibu atau bapak nggak stabil ya. Dia masih tetap bisa ngangkat listriknya. Ya itu-itu fitur-fitur dari AC shaft yang standar. Walaupun standar juga banyak fiturnya dan pastinya lebih cepat dinginnya. Karena ada teknologi turbo cooling ya. Dari shaft ini. Selain itu juga kompresornya dia garansi 10 tahun. Sama kayak yang inverter atau yang lewat ya garansi 10 tahun ya. Dan untuk auto swing-nya juga udah otomatis. Jadi buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau nyari AC. Yang pertama kali nyari AC buat kamar. Ini cocok banget. Harganya sangat terjangkau. Tapi kualitasnya sangat terbaik. Makanya produk ini yang setengah VK ini. Paling laku dan paling laris di toko ini. Jadi buruan yang mau nyari AC. Yang butuh AC buat kamarnya. Buat kamar anaknya mungkin. Harganya terjangkau. Sudah sama pemasangan. Sudah langsung datang ke toko kami ya. Mungkin itu aja review singkatnya dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye.